Anggota DPRD Bajermasin periode 2019-2024 yang telah ditetapkan KPU diadyak menjaga dan membangun harmonisasi yang sudah terjalin dengan pemerintah kota Bajermasin. Sebagai wakil rakyat mereka juga diminta lebih menyorakan aspirasi masyarakat dan meningkatkan disiplin. 45 anggota DPRD Bajermasin terpilih periode 2019-2024 yang baru ditetapkan oleh KPU diajak untuk menjaga dan terus membangun harmonisasi yang sudah terjalin selama ini dengan pemerintah kota. Wakil wali kota Bajermasin Hermansyah ke depan mengingatkan hubungan yang lebih erat dengan para wakil rakyat yang merupakan rekan sejajar dari Pemko. Hermansyah juga meminta anggota dewan yang baru ini dapat meningkatkan disiplin, khususnya disiplin waktu, agar tidak terulang lagi rapat-rapat yang molor dari jadwal. Alam hal pengusunan, kandang, anggaran, segala macam, cukup pelajaran bagi kita kejadian-kejadian yang kemarin kan. Jangan sampai terulang lagi, kemudian aku tadi bilang nih disiplinnya lebih berhenti lagi untuk bersama-sama lagi kan. Karena bagaimanapun, wakil rakyat ini adalah wakil rakyat, apapun kepinginan rakyat itu kan wajib hukumnya disampaikan. Para wakil rakyat ini juga diminta untuk menyikapi rencana kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan, termasuk Kassel sebagai salah satu provinsi pilihan. Tujuannya agar kota Bajermasin mampu mengimbangi pembangunan dan dampak kepindahan ibu kota negara. Dari Bajermasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.